Intro Pasukan nuklir strategis rusihab berencana mengejarkan patroli pesawat pembom supersonik untuk jangkauan global Wilayah Indonesia ikut disinggung sebagai wilayah yang pernah menjadi jangkauan patroli Komandan Angkatan Udara Strategis Jarak Jauh, Mayor Jenderal Sergei Kobyles mengumumkan rencana patroli global pasukan nuklir Moskow tersebut Wilayah Kutub Utara menjadi perhatian khusus dalam rencana patroli global tersebut Kobyles juga ingat bagaimana pesawat pembom TU-22M3 melakukan pendaratan di Anadir di timur jauh Rusia untuk pertama kalinya pada tahun lalu serta di Forkuta yang terletak di utara linggaran Artik Namun dia menekankan bahwa patroli pasukan nuklir strategis juga menaklukkan cakra wala baru di perairan hangat di seluruh dunia termasuk kawasan Indonesia Penerbangan dari awak pembom strategis dan moda misil strategis ke Kaltulistiwa ke Indonesia menunjukkan bahwa berbagai tugas yang meningkat seiring dengan jangkauan penerbangan dan lapangan udara di mana kami diperintahkan untuk melaporkan kehadiran kami Ujar Kobyles Pengumuman soal peningkatan patroli global pesawat pembom supersonik itu diumumkan Kobyles setelah bertemu dengan sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev pada hari Rabu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!